Jangan lupa like, share dan subscribe ya Benar juga sih Benar juga Tapi itu kemungkinan encok itu besar juga ya pak Ini benar gini, di western itu Senjatanya apa? Pistol Kenapa cowboy gak pakai senjata panah? Kenapa pakai senjata pistol? Karena udah dipakai Indian Salah Kenapa pak? Karena pistol naruknya dimana? Dipinggang Dipinggang harus pakai Sabuk Sabuk Itu sabuk sebenarnya gunanya untuk apa selain untuk pistol? Nahan encok pak Nahan rasa nyeri kan Sambung-sambungin aja gak pakai Karena sabuknya biasanya dari kulit keras itu Supaya gak encoknya gak enggak Supaya tegak gitu ya Kan bisa pilih pistol di sini pak Peluru di sini Di sini tempat param kocok ada pak Silahkan tim A Siap Apa tuh? Kita tumbangkan orang ini Saya harus jawab satu lah minimal Oke Lima mendatar kayaknya bisa Lima mendatar Gampang sekali Lima kotak huruf kedua adalah huruf E Berkaitan dengan musik Alat musik gitar Pasti semua sudah tahu Tahu Bagian dari gitar Gampang Apa ya? Gak mungkin senar Ini? Gak mungkin Benar Benar? Benar Apakah benar itu bagian dari gitar? Itu jawaban putus asa Oh Bukan Tim Ben silahkan Ternyata benar tidak benar Clear Warna Clear Clear K-E-L-I-R Clear Clear Apakah bagian dari gitar? Sayang sekali bukan itu yang dimaksud Dan terakhir jawabannya adalah Ternyata Jawaban Dari bagian dari gitar adalah Oh itu kotnya pak Ya Allah Pak Pak Tahu Tahu pak Cuman Ini kan susunannya tidak beraturan pak Berapa persen orang yang akan menebak ini pak Tapi presentasi kemungkinan ada yang menebak ini ada? Ya ini kan berapa? Satu dari seratus Bapak tahu kata bagian Artinya ada disitu Dari sebuah keseluruhan Oke Bagian Gitar Ada gagang Ada lobang Ada triplek Ada senar Ada yang puter-puteran itu apa? Gecap apa gecap? Bener gini Saya tahu itu maksudnya kor Bagian apa kor itu pak? Saya tanya Manusia Tangan bagian tubuh manusia? Iya Bagian dari manusia Mulut bagian dari manusia Betul Apakah pikiran itu bagian dari manusia? Ada tapi kan di dalam tubuh manusia? Ada otak Ada Yang ada adalah? Otak Kalau pikiran? Menghasilkan Dihasilkan dari otak Apakah perasaan itu bagian dari? Hati Ada? Hatinya ada Perasaannya? Yang muncul dari hati Berupa? Perasaan Jadi bagian itu tidak harus terlihat secara fisik dan itu ada pak? Selama saya menggunakan kata bagian Jadi maksudnya? Itu mendapatkan bentuk yang bisa dilihat fisiknya Real Nih gua dapat duit sejuta Bagian lu 500 ribu Gua 500 ribu Itu bagian Maksud Enggak maksudnya cak lontong itu Bagian 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 itu gak harus selalu yang ada di dalam situ Gitu kan Gecap Yang dihasil Kamu mulai belain cak lontong Gak maksudnya gini Menjadi kuah untuk lontongnya dia Saya baru tau sekarang gecap itu bagian dari gitar Iya Wapun gak pilih alat tapi tetep bagian ya pak Bawa pilih gitar pak Alat musik yang ada gecapnya ya pak ya Pastikan ada gecapnya pak Beli nasi goreng pak Pake gecap 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 Oke Oke baik kita lanjutkan lagi Kepada tim B sekarang kita beri kesempatan Gladys dan juga Bedu Nomor berapa yang dipilih? Tujuh Tujuh Oke Tujuh menurun Saya sendiri kaget Tujuh menurun ada enam kotak Huruf kedua adalah huruf A Pertanyaannya Yang bisa Menahan Hujan Yang bisa menahan hujan Tujuh menahan Pak Nah bener tuh Talang ya Talang Talang Jawabannya Talang Talang Kita kunci jawabannya Apakah Talang yang bisa menahan hujan Tahan hutang itu Talang mulai terbaca pola pikir Bapak jawaban anda gak ada kayaknya gak ada gak ada apakah itu jawabannya sudah pasti dong sayang sekali ternyata kepercayaan diri Tiba mulai gak bisa membaca yang bisa menandu jawaban adalah sederhana jangan mengkhianati motivasi kami jangan kau kita udah belok dia lurus sejak kapan saya gak bener sejak kata juga tau Bapak gak bener Bapak menggunakan kata menahan ketika kita kita memiliki keinginan ingin buang air kecil kemudian kita menahan akhirnya air kecil tidak terjadi dibuang betul Bapak menggunakan kata menahan hujan Bapak menggunakan kanopi apakah pakai kanopi hujan gak jadi turun tetep turun tetep turun tetep turun tetep turun tetep turun tapi menurut saya jawaban itu agak terlalu apa ya kalau hujan kita berdiri di bawah kanopi hujannya gak turun memang menahan memang semuanya sepertinya sangat berkeberatan sekali dengan jawaban ini ya anda sepertinya kayak tidak bisa menerima kenapaan ketika kita keberatan ini cewek bilang kita puas kita puas dengan jawabannya dia bilang kita keberat ibu maunya apa po ibu maunya apa po baik setelah melalui penyebatan yang alat kita akan lalui ya soal yang ini pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir ini untuk rebutan siapa yang bisa menekan tombol tuluan akan berat menjawab terlebih dahulu ada tujuh kota huruf N di kota ke enam pertanyaannya adalah satu mendatar perhatikan baik-baik tujuh kota ya pak ini kota yang dijuluki kota yang dijuluki kota yang dijuluki Paris Vanjava tempe oh loh papa kita bercanda pak papa tenang dong sabar pak itu kita lagi mikir pikiran kita kosong kalau apa yang itu masuk pak iya ya jangan lupa dari Paris Vanjava maka sirang dari buyar nih pak oke tempe jawabannya apa silahkan ini saya baru saya tadi ngetes dulu soalnya ini maksudnya bunyika gitu loh nah ternyata sudah ditentukan dari bulan ini sudah instruksi tempe tempe jawabannya pak kan harusnya bandung nih tapi bukan bandung ini yang dijuluki ah Paris 3 2 1 jawabannya bandung bandung kita kunci tim A kita beri kesempatan kembung kembung sempet sih latunya memang 3 2 1 jawabannya tim A silahkan kembang 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 baik selain 1 bandung 1 kembang 1 amatnya manis tuh ya pak terus apalagi miayam 2 baik bandung dan kembang apakah salah satu jawaban anda benar itu pasti salah apakah jawaban yang lain yang benar kita lihat bersama-sama jawabannya kota kembang yang K nya mana bukan itu kan yang itu kotak kota 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 kembang itu kan kosong pak kan kalau hukumnya disini itu kan ada-ada isinya pak terus dari mana tanya sama penonton penonton ini bentuknya apa kotak kotak kalau belakangnya ambang dibaca kotak eh wey kalian itu mahasiswa jangan dibodongi orang tua kalian bayar tuh mahal tau gak ikut aja ini apa kotak kalau disambung kotak kembang nguh oke baik selamat untuk kedua tim ini seperti yang kita ketahui kalau misalnya yang namanya musik itu bisa jadi pengobat rindu itulah penghibur hati yang sedih dan juga bahasa universal dan juga bisa meredam emosi oleh karena itu kita akan mainkan quiz yang berisi permainan-permainan tentang lagu di berpacu dalam emosi ya kita diiringi band kita The Seven Harmony yang memuasai seluruh lagu yang pernah diciptakan di muka bumi yang di belakang gak ya gak yang di muka aja seperti biasa ini semua adalah diperebutkan siapa cepat dia berarti tidak lambat ya menekan bel duluan boleh menjawab dauluan oke satu jawaban benar mendapat nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu tidak mau terlibat itu mengganggu ketertiban kurangi 50 tidak mau terlibat tidak mau terlibat maksudnya gimana artinya ketika kita bersenandung atau menyanyikan musik cuek-cuek aja dikurangi 50 jadi asyikur 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 kalau gak tahu lagunya gimana kalau gak tahu kalau gak tahu tanya jangan malu bertanya oke oke siap-siap pertanyaan pertama perhatikan baik-baik ya pasti dong berpacu dalam emosi emosi Biarin, biarin, biarin stop tim babe pertanyaannya apa judul lagu itu Closer Can't Smoker radio salah oh salah pak saya punya sisi ya pak saya punya sisi ya tim A silahkan baru ikutan ini baru ikutan ini bagus baru itu jawabannya lempeng kan apa judul lagu itu bagus salah sayang sekali ternyata kedua tim tidak bisa menjawab boleh kita beri semangat ini bahasa Inggris ini bahasa Inggris bakal boleh silahkan beritahukan apa judul lagu itu bahasa Inggris judul lagu adalah nama yang digunakan untuk sebuah lagu yang menyerahkan secara manfaat mereka itu apa manfaat mereka itu apa kenapa kuis ini tidak dinamakan kuis definisi definisi kuis namanya juga berpacu dalam emosi iya tapi kan bila usah dikasih pengatap musiknya coba dimainkan lagi lagu tadi coba 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 saya sudah sedikit membaca arah pertanyaan saya cuma tidak menyangka akan sejauh itu pak coba dibaca langsung apa judul lagu itu apa judul lagu ini judul lagu adalah nama yang digunakan menyerahkan secara pendek isi atau maksud lagu tersebut berat berat gak apa maka kita jangan bang jangan bang biar saya aja saya kira kalau mau nyanyi micnya sudah ada saya perlu pakai itu orang disuruh nyanyi perhatikan baik-baik lagu berikut ini tapi bapak tadi bener bapak gak ngomong ayo mainkan gak berpacu dalam emosi tiba-tiba dia main saya sudah ini gak nyangka pemain band ini gara-gara kalian berarti ya berarti salahnya dia pak jangan persulit hidup kami pemain band sorry teman-teman teman-teman kalau memang ada masalah sama pemain band boleh tolong diselesaikan setelah acara kita lanjut ke soal selanjutnya bisa gak ya kalian utamanya kalian utamanya kalian utamanya memisah mungkin memisah sekalian terpukul dengan nilai ini tenang aja karena tim A dan juga tim B masih punya kesempatan untuk saling menyusul ketertinggalan ini ya dan kemana tetap di WIB waktu Indonesia bercanda kita akan lihat bersama-sama Viti ini Viti sekarang bukan dengerin mereka itu Viti selamat menikmati